Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lagunya Cita-Citata, seakhirnya tuh disini termasuk lagu dangdut. Bukan lah, kalau dangdut lah, kalau nama-nama itu... Aku dangdut. Lagu dangdut itu pasti ada cengkoan. Cengkoan. Menurut saya, lagu Cita-Citata itu termasuk golongan dangdut. Bukan, bukan dangdut. Sebenarnya dia lebih ke remix sih. House music, house music. Sebenarnya sih, bisa dibilang itu bukan dangdut. Kalau dari kesan saya pertama, itu lagu dangdut sih. Lagu dangdut. Lagu dangdut sih, iya. Kalau menurut aku, tadi lagu yang pertama itu, sama yang kedua, sama sih. Itu masuknya ke pop dangdut. Kenapa? Karena musiknya disitu udah lebih modern. Jadi, nggak pure kayak zaman dulu. Romai Rama, dan... Oh iya, saya mah Romai Rama. Romai Rama. Ya, Pak, Abri mah. Saya kaset semua Romai Rama dulu, Mak. Gak ada kaset yang lain. Banyak-banyak. Romai Rama. Kalau sama ini, nge-fansi dia nggak? Kalau ini saya nggak nge-fansi, Mak. Karena beda, bukan dangdut. Bukan, saya nggak hobi aja, kurang gimana lah, gitu. Kalau ini, kalau dia itu, malah Abri. Abri tau kan? Abri. Yang anak buah Romai Rama. Namanya Abri, ya. Dua lagu ini, saya pikir lagu dangdut, ya. Lagu dangdut yang dibawa agak ke pop, gitu. Jadi, nggak yang mendayu-dayu apa gimana, tapi dibikin yang agak semangat-semangat, gitu. Dangdut sih. Ya mungkin, ya namanya zaman sekarang, gitu ya. Ya mungkin... Pengen nyanyi dangdut saja. Nah, gitu. Oke. Tapi kalau menurut saya sih, Tripping-nya Tripping DJ kalau gini, Mak. Kediji-diji-an lah, ya. Oh, lebih campuran DJ-an, Mak. Tapi si ke-diji-an ini, Mak, bukan dangdut. Kalau dangdut, Mak. Betul, Kak. Hah? Dangdut, Mak. Bukan, Mak. Kediji-an ini, Mak. Coba jangan denger lagu ini, pasti geleng-geleng kepala. Kenapa dibilang bukan dangdut? Karena banyak elemen pop-nya yang masuk di lagu itu, gitu. Pop, mungkin pop alternatif, dan selama ini orang mungkin melihatnya pop alternatif adalah pop yang rock. Alternatif sebenarnya adalah pop yang dia disesuaikan, alternatif, gitu. Sayangnya, karena memang ini dinyanyikan-dinyanyi dangdut, jadi kesannya lagu dangdut. Ya, cuma lebih khususnya lagu dangdut kremik mungkin, atau lagu dangdut modern. Jadi lagu dangdut yang sudah termodifikasi. Rasanya, ya, musiknya dangdut, Pak. Musiknya dangdut, ya. Ditambah kayak, apa, video klipnya juga kan, kalau yang lagi cantik tuh berasa, ini dangdut tapi udah kayak, oh, 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 baju-bajunya udah keren, gitu kan. Cuman mungkin dangdut yang sudah sekarang ini ya, dangdut yang mungkin udah kecampur dengan, apa namanya, dengan genre yang lain. Tapi itu, itu dangdut kalau menurut saya. Tapi kalau kita melihat dari musiknya, notasinya, motifnya, temanya, iringannya, ritmisnya, ini adalah totally lagu pop. Lagu ini juga sangat easy listening, banyak pengulangan motif. Mi, re, mi, re, mi, la, re, mi, re, mi, la, mi, 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 so, so. Itu seperti fase tanya dan jawab. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik, 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 cantik gini, hanya untuk dirimu. Musiknya itu pop, tapi cara menyanyikannya itu masih ada liup-liup, cengkok-cengkoknya, cengkok-cengkok dangdut manjanya itu masih ada. Kalau yang remik itu kan gak misi harus ada cengkok. Sudah dimix lagi. Sakitnya itu disini, di dalam hatiku. Sakitnya itu disini, melihat kau selingku. Sakitnya itu disini, pas kena hatiku. Sakitnya itu disini, kau menduangkan aku. Kalau lagu Rumah Ilama emang meresapi ke dewasaannya gitu, mak. Jadi, kepahamlah sama kita. Lagu-lagu Rumah Ilama emang kepaham semua. Keluang untuk orang dewasa gitu ya. Semacam saya kan udah berkeluarga. Paham gitu. Ya, dangdut kan biasanya familiar dengan goyangan. Dan lagunya dia, dengan musik yang kayak gitu, itu terkesannya lagunya dangdut. Karena bikin orang juga jadi goyang. Walaupun sebenarnya liriknya itu lirik yang menyakitkan, menyedihkan gitu. Itu sih. Ya, apanya? Ya, semenjak saya rumah tangga ini, demen lagu Rumah Ilama. Semenjak saya punya anak ini, Rumah Ilama kaset semua Rumah Ilama di rumah. Apalagi kalau nanya cipur bangsa. Abang masih pakai kaset di rumah. Iya, di PD. Abang mau masakan. Tapi kalau dibilang dangdut, ya mungkin kalau 20% ya medangdut. Karena emang elemen-elemen instrumennya, ya instrumen yang bisa dipakai buat dangdut. Tapi kalau mau buat genre dangdutnya kayak dangdut koplo, dangdut pantura gitu, sebenarnya gak terlalu masuk sih. Karena emang dia lebih ke pop. Jadi maksudnya tadi kan yang tadi kata itu kan mungkin ada yang menikah itu termasuk lagi jadu. Tapi yang versi remix. 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 Itu gak perlu pakai dangdut. Cengkol. Kalau yang benar itu yang melayu itu harus pakai cengkol. Kalau dangdut itu lebih atraktif ya, lebih banyak jerakannya juga dari pakaian, dari fashionnya juga mereka lebih mencolok dibanding pop-pop pada umumnya atau genre musik lainnya. Mencoloknya juga mencolok yang lebih warna-warni kalau dangdut itu. Kalau dari basic dianya, Siti Badrianya kan memang orang dangdut. Tapi kalau lagu yang untuk sekarang ini, yang dinyanyikan nama dia ini bukan versinya, bukan versi dangdut. Versi masak inilah kita bilangnya gitu aja lah. Karena kita gak mau bilang DJ dan sebagainya gitu. Tapi kalau basic dianya sendiri, seorang Siti Badrianya memang dari penyanyi dangdut ya. Sangat sering dilakukan untuk lagu-lagu pop. Lagu ini menjadi kesannya seperti lagu dangdut karena dinyanyikan. Satu dinyanyikan oleh penyanyi dangdut, yang kedua lagu ini disasarkan untuk mungkin menengah ya, menengah ke bawah ya. Dan di video klip pun dinyanyikan dengan goyangan-goyangan seperti itu. Tapi misalkan bapak ibu bayangkan, lagu ini diaransemen dengan tidak seperti rege, lalu dinyanyikan sama Noah atau dinyanyikan sama Raisa mungkin. Ini menjadi lagu pop. Jadi menurut saya ini lagu pop. Pop yang mana pop alternatif. Kalau misalkan masuk ke dandut koplo, beda. Dandut koplo secara cengkoknya sudah dendut. Sumpah mati. Musik kondendut juga begitu. Bukan gitu. Gak ada kendang. Karena ciri khas seorang dandut itu kan, musik dandut itu kan harus ada kendang. Nah itu kan disitu kita gak menemukan itu. Sakitnya tuh disini di dalam hatiku. Sakitnya tuh disini melihat kau selingku. Sakitnya tuh disini pas kena hatiku. Sakitnya tuh disini kau menduangkan aku. Gitu loh. Itu jauh dari dandut lah. Gitu aja. Gak tau kita mau bilang itu seperti lagu apa kita bilang musik apa kita gak bisa bilang ya. Cuman intinya itu bukan dandut. Gitu aja. Yang Cisi gitu yang apa ya ya. Sehari-hari lah hampir sehari-hari. Bukan yang kayak kalau Dewa itu kan lebih ke puisi pujanga gitu-gitu kan. Nah ini lebih yang gampang didengar. Itu lirik-liriknya. Lebih direct ya. Yes. Gak ada mungkin dandut untuk market remaja kali ini. Kalau saya sih mungkin lebih suka yang dulu-dulu kayak jadul di jadul. Kayak apa ya kayak Is Dahlia gitu. Karena musik itu dari sisi penghayatannya lebih dapet. Pemaknaan lagunya lebih dapet. Terus dibawa ke sekarang itu juga masih masuk gitu. Dengan yang kekinian gitu. Orang-orang masih tahu oh ini jamannya ini, jamannya ini gitu. Karena dangdut itu versinya yang jelas banget. Menonjol yang ada di dangdut itu satu kendal. Ada. Dua dia harus ada suling. Dangdut tanpa suling kayaknya nggak ada. Ya. Oke. 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 Melihat kau selingkuh